Intro Sidang pengujian Undang-Undang Penanganan COVID-19 dan Stabilitas Keuangan Negara kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membacakan keterangan Presiden mengatakan pembatasan sosial yang memiliki tujuan mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan terhentinya interaksi sosial dan terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat serta tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang karena perlu payah hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memerlukan landasan hukum yang pasti untuk melindungi masyarakat, menjaga kesehatan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Undang-Undang tersebut juga sebagai antisipasi dampak COVID-19 yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi. Terhadap keterangan Menteri Sri Mulyani, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan risalah pembahasan perpu yang dilakukan pemerintah ketika merancang perpu ini. Ilham Riyadi, Henry Persetia, MKTV News melaporkan.